Selamat datang kembali di Cio Lulur Tutorial Baik kawan-kawan Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi lagi Bagaimana cara membuat kuitansi Ataupun BKP Yang disini peranannya sangat penting Untuk pelaporan Sebuah pembelanjaan Itu di kantor-kantor Oke Sebagai mana Sebelumnya Pada tutorial sebelumnya Kita telah belajar bagaimana Cara membuat Sebuah koop surat Ya disini Nah disini kita Akan membuat kuitansi Baik untuk Kuitansi BKP Atau yang lainnya Nah disini Akan saya buatkan model kuitansi biasa Ya nanti kalau masalah BKP Ini tinggal menyesuaikan Nah disini Saya hapus dulu Ya kalau mau Pakai-pakai Ini ya untuk Perusahaan juga boleh dikasih-kasih Apa namanya Kop-kop seperti ini Boleh Atau beli logonya juga boleh Disini Pertama adalah Kita Bagi kertasnya dulu ya Kita bagi kertasnya Nah disini Nah disini Kawan-kawan Bisa membagi Kertas ini Mau dibagi Tiga Atau dibagi Empat Caranya adalah Klik dua kali Pada rectangle Nah seperti itu Klik dua kali Maka secara otomatis Dia akan Membuat Sebuah Ya Ojek baru Seukuran kertas Yang kita buat Nah ada pun cara Membuat kertas Sudah di tutorial sebelumnya Nah ini Kertas sudah kita buat Nah bagaimana cara Membagi tiganya Ini secara pas Kita gunakan Fasilitas Arrange Pilih Transform Ya Pilih Skala Ini saya Kecilkan dulu Ya Ini disini Tuliskan kita Bagi tiga Nah disini kan ada nilai Seratus Ya Seratus Kalau dibagi tiga Berarti 33,33 33,33 Lalu Pilih Apply Ya Nah permasalahannya Kenapa dia Kok di tengah Bagi tiganya Permasalahannya Adalah Proposional Ini kita Cinta Ya Ketika kita Kita merubah Atas Maka Yang bawah Ikut berubah Agar Yang bawah Tidak ikut berubah Proposionalnya Jangan Dicetak Ini kita Tulis lagi 100 Nah disini Ini terbalik Terbalik ya Yang atas Yang 100 Yang di bawah Yang 33,3 Nah seperti itu Lalu Kita Apply Sampang Dia di tengah Nah kita pengennya Dia langsung di atas Pindah aja Disini ya Ini Ada titik Kecil oleh ini Kita pindah Kliknya di atas Setang di atas Nah lalu Pilih Apakah kita Mau menduplikat Atau tidak Nanti disini ya Urusannya ya Ini sekarang Saya Belum bahas Langsung saja Pilih saja Ini Lalu pilih Apply Nah maka Kuitansi ya Ukuran Kertas Bagitiganya Sudah Sudah siap Nah sekarang Kita zoom Tekan Z Lalu zoom Ya Sorot Nah disini Kita buat Saya lupa Bentuk kuitansi Saya akan Browsing dulu ya Saya browsing dulu Urutannya Itu seperti apa Disini Biasanya Tulisannya adalah Telah terima Ya Telah terima Terima dari Ya Tidak masalah Telah terima Dari Seperti itu ya Ini fontnya Mungkin 12 14 Cukuplah Tau 14 14 Nah Oke Kita cari Kuitansi ya Saya lupa bentuknya Kuitansi Kuitansi Nah ini ya Kita lihat yang ini aja Atau mau pakai yang ini Nah boleh Ini gak jelas juga gambarnya ya Coba kita buka gambar Buka gambar Ini lumayan 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 tulis ya Nah ini Mau jenis Kuitansi Seperti apa Atau kita bikin yang Ini tidak Tidak terlalu formal ya Kita cari yang formal Yang biasa Yang Seperti ini aja Coba kita Nah ini aja Kita buka Kita buat yang Seperti ini aja Buka detail baru Nah ini Lalu simpan gambar Kita mau bikin Yang lebih rapih Dari ini ya Ini kurang rapih Menurut saya Kurang bagus Saya simpan Nah ini ya Formatnya apa ini PNG Nah kita tarik Kita mau bikin Ini saya cropping aja Terlalu luas Nah ini Kuitansi Modulnya yang Mau kita buat ya Tulisannya aja Yang penting Kuitansi Pembayaran Judulnya ya Kita buat dulu Judulnya Ini kayaknya terlalu besar ya Karena ada Ini kita buat yang Ukuran Bagi 4 aja Kita buat ukuran Yang bagi 4 Double click Sama Bagi 4 Itu adalah 2 25 Menelakannya sama sih Sama yang tawar tadi Cuman ini Kena sehat Agak sepertin dikit ya Ini Nomor tanggal Boleh dikasih Boleh gak Disini kita beri judulnya Kuitansi Pembayaran Kuitansi Kuitansi Pembayaran 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 Kita tengahkan ya Shift Tekan Shift Klik Object Lalu Pencet Huruf C Sorry ini ya Sambil ngopi Oke kawan-kawan Langkah selanjutnya Yalah Kita ketik aja dulu ya Telah terima dari Biasanya Biasanya itu Uang Sejumlah Sejumlah Untuk Pembayaran Nah ya Lalu Ada Titik-titik Tanggal Terus Terus Tertanda 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 Biasanya Tertanda Tertanda Nah Ini kita pisahkan dulu ya Caranya Reng Pilih Break Tertanda Ya ini tertanda Untuk disini ya Ini kita Sudah agak butuh lagi Kita buang aja Nah Tekan F4 Buang sejumlah Untuk Pembayaran Tanai Supaya dia rata Ini saya look dulu ya Klik kanan Lalu pilih look Nah ini saya mau block Ya klik Tahan Saya block Seperti ini Saya klik yang atas Sorry Saya block Saya klik Tulisan atas Saya pilih L Supaya dia rata Kiri Lalu disini Kita Beri titik-titik Biasanya ya Ada titik-titik Titik 2 Lalu titik-titik Salah Titik-titik Fontnya Kita ubah 12 Disponnya ya Bebas Terserah ya Nah ini Titik-titik Nah Seperti itu Ada uang Sejumlah Ini kita copy Kita copy Klik Tahan Tarik Tekan ship Supaya dia Proposional Proposional Klik Kanan Kapas Nah Biasanya Disini Ada Arsiran ya Seingat saya Ini terlalu besar Ini kita Buat 12 saja Terlalu besar Ini 12 Disini Biasanya Ada Arsiran Kita Buat Cara Membuat Arsirannya Seperti ini Kita Pilih Free Hand Tool Lalu Kita Klik Disini Lalu Tarik Sampai Disini Kita Luruskan Ini masih Bebas Belum Saya Klik Satu Klik Lihat Garisnya Kalau sudah Lurus Kalau sudah Lurus Klik Jadi Satu Lurus Lurus Kita Tambahkan Disini Nah Segini Saya Rasa Cukup Lalu Klik Kanan Lepas Kita Kita Tekan Sip Klik Satunya Kurang Kurun Ini Kita Turunkan Dengan Panah Panah Ini Kita Geser Sedikit Sini Nah Sekarang Kita Mau Bikin Ini Ini Kita Kunci Aja Klik Kanan Look Apa Kita Mau Bagi Satu Seperti Apa Kita Satu Gak Usah Kita Gunakan Fasilitas Menggunakan Blend 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 Tool Ini Kawan Kawan Cukup Klik Di Satu Garis Lalu Tarik Garis Lain Lepas Ini Terlalu Gelap Terlalu Banyak Nah Ini Kita Kurangi Ini Jumlah Garis Ini Ada 20 Buktinya Disini Efek Kita Menggunakan Ini Namanya Blend Maka Pilih Disini Blend Nah Ini Blend Ini Jumlahnya 20 Garis Ini Tadi Yang Kita Buat Ini Jumlahnya 20 Nah Disini Kita Kurangi Jadi 8 Aja Epli Nah Seperti Itu Nah Kalau Kurang 8 Kalian Kalian Bisa Tentukan Sebelum 12 Atau Berapa Untuk Ketebalan Garis Ini Cukup Heartland Aja Untuk Ketebalan Garis Ini Cukup Pakai Heartland Biar Tidak Selalu Tebal Oke Kita Gunakan Heartland Nah Cara Mengatur Ketebalan Garis Ya Ini Caranya Di Sini Oke Lihat Masa Ya Nah Yang Ini Ya Nah Bukan Yang Atas Tapi Yang Bawah Bukan Yang Atas Tapi Yang Yang Bawah Kita Klik Dua Kali Ya Nah Disini Kita Gunakan Heartland 0,5 Juga Agak Tipis Dia Disini Saya Gunakan Heartland Cuman Kalau Heartland Ini Kalau Kita Botok Kopi Dia Kurang Jelas Nah Kita Pake 0,5 Lalu Oke Ya Ini Sudah Cukup Lalu Kita Tambahkan Titik Titik Ya Ini Kita Copy Klik Tahan Tarik Disini Posisinya Biasanya Klik Kanan Plus Kita Posisikan Ini Titik Duanya Kita Hapus Kita Tambah Titik Nah Kurang Satu Lagi Set Tau Kejauhan Kopi Pasti Juga Gak Apa Nanti Diblok Kopi Pasti Ya Atau Menggunakan Garis Ya Garis Juga Gak Apa Apa Begini Sampaman Nah Sorry Seperti Ini Kawan Kawan Boleh Pake Garis Lalu Dirubah Model Modelnya Bisa Modelnya Berubah Titik Titik Seperti Ini Boleh Mau Panjang Mau Pendek Ini Sebenernya Titik Titik Jadinya Kita Lihat Nah Ini Titik Titik Ya Boleh Saya Terserah Mau Menggunakan Yang Yang Mana Ya Saya Cek Tulu Sound Saya Ini Aku Tidak Ini Masuk Audionya Selanjutnya Kita Membuat Titik Titik Untuk Yang Di Bawah Sini Ya Oh Ya Disini Ada Tanggal Disini Ada Tanggal Disini Saya Kopi Dulu Lalu Saya Kopi Lagi Di Bawah Untuk Titik Titik Ini Kita Tengahkan Ya Ada Klik Satu Klik Tahanan Cet Shift Klik Lalu Tekan Hulup C Ya Tentang Disini Titik Titik Ya Kita Sari Kita Blok Ctrl A Lalu Kita Titik Disini Disini Titik Titik Tanggal Biasanya Titik Titik 2 0 Titik Titik Nah Begitu Kita Ketengahkan Sedikit Ya Ini Ini Ditangahnya Ini C Ya Seperti itu Lalu Kita geser Lagi Nah Disini Kita Kopi Aja Ini Ya Kita Seperti Kita Kopi Kesini Ketan Atau Gak Mau Seperti Ini Boleh Kotak Gitu Aja Boleh Ini Yang Kayak Gini Ya Kita Buat Kotak Gini Begini Bisa Terus Klik Disini Tengah Ini Klik Nah Lalu Tarik Nah Boleh Ya Lalu Kita Tuliskan Rp Rp Titik Font Font Kita Sini Boleh Ya Seperti Ini Atau Mau Bapak Titik Apa Garis 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 Seperti Ini Juga Lagi Boleh Saya Kurang Saya Tambah Biring Nah Pengen Sempurna Double Ada Ada Kotak Garis 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 Boleh Juga Saya Tambah Ada Kotak Garis Garis Juga Nih Nih Berdas Sama Tengah Tengah Disesuaikan Aja Nah Gini Sip Backup Untuk Menaikan Ya Nah Oke Untuk Yang Sebelah Sini Gampang Tinggal Sama Aja Tinggal Membuat Text Aja Terus Untuk Apa Kalau Buat BKP Ini Tinggal Tambah Aja Disini BKP Tinggal Lebarin Disininya Ada Kepala Sekolah Bendahara Dan Sebagainya Oke Lanjut Kalau Sudah Selesai Semua Ini Unlock Kita Buka Lalu Kita Mau Print Supaya Dia Supaya Dia Semua Kertas Ada Caranya Bagaimana Caranya Adalah Kita Blok Ya Kuitansi Editan Kita Lalu Kita Ke Transform Ya Transform Tadi Ini Kalau Belum Muncul Klik Rank Pilih Transform Ini Position Rank Transform Position Nah Ini Lalu Ini Relatif Nya Kalau Saya Dicentang Klik Di Bawah Centang Jumlahnya Ini Cukup Tiga Kan Bagi Empat Tiga Lagi Belum Ini Kita Isi Nilainya Tiga F Pilih Tiga Tiga Lagi Tiga 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 saya grup dulu ya blog lalu orang yang pilih grup ya supaya dia jadi satu ini kita posisikan ke bawah satu ini dia tidak geser ya ini tidak geser kita beri nilai di bawah Hai nabah saya coba 100 dipindahnya kemana f4 Wow jauh sekali dia ke atas ya nanya berarti kita buat disini mineral ya lebih 10 ya ini 10 10-10-0 ya coba kita nol Oh iya salah ini proposal relatifnya saya salah saya lupa saya ini relatifnya aktifin ya relatifnya aktifin ah sayanya lupa w3 ya Nah ini salah ini relatifnya aktifin ini rupa jadi yang ketiga jadi kemana diaktifin nah seperti itu ya Nah ini ya fitansinya sudah siap di print Nah cara print Nah sekarang cara print adalah pilih file lalu pilih print ya di sini setelah pilih pilih prepare-nya nah disini harus f4 kalau belum ada bikin ya kalau belum pada bikin f4nya user define ya di sini kita kita bikin f4 f4 ya ukuran f4 itu adalah 25 21,59 215 kalau dia menggunakan inci 215,9 kalau punya kawan-kawan menggunakan senti itu harus menggunakan dua koma 21,59 nah disini 215,9 ya kalinya 33 0,0 3,0 ya koma 0 lalu pilih save ya dia save Oke Nah baru kita punya ya punya f4 kalau belum punya bikin dulu diusain ya ya pilih empat Oke lalu kita lihat previewnya di sini kalau menggunakan free kalau kita selesai tinggal ini masih ya masih empat ini ya ya masih empat kita lihat lagi di print ini ada ada yang salah di sini ya Nah ini bisa empat tepuluh empat Oke tapi nah ini kita lihat video-nya Hai Nah baru dia pas f4 Oke kawan-kawan ini dia cahaya ini cara membuat ditansi tadi mohon maaf ya tadi ada sedikit salah-salah Oke demikian tutorial kita ya kursus online kita secara gratis jangan bukan kawan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya karena channel ini bakal bagi-bagi tutorial secara gratis dan berbagi file-file secara gratis dan update video setiap hari jangan lupa untuk terus tonton video-video kita yang lainnya jika ada pertanyaan silahkan tulis di komentar dan saya ucapkan selamat mencoba selamat menikmati